Bismillahirrahmanirrahim Rehlatun Bilkitori Judulnya adalah Rehlatun Bilkitori Rehlah Insya Allah kita tahu artinya ya Rehlah ya Rehlah Perjalanan Safar Kalau Safar itu biasanya Karena ada orusan penting Kalau Rehlah itu biasanya jalan-jalan Tamasyah Padahal pun secara umum tidak ada bedanya antara Safar dan Rehlah Bilkitori Bi artinya dengan Menunjukkan alat Dengan apa dia Safarnya atau dengan apa dia pergi Rehlahnya Alkitor Alkitor artinya Kereta api Alkitor artinya Kereta api Berarti disini Pergi Pergi Safar Pergi jalan-jalan dengan kereta Kereta api Baik Kita masuk ke teksnya Safar Umaru Bilkitori Ma'abi Ini Safar Tidak ada fail Safiro Safar Umaru Umar Safar Bilkitor Dengan kereta api Ma'abihi Pertama bapaknya Wa jalasa Berarti kan jalasa Disini domitnya adalah Huma Jalasa Jalasa Jalasu Huma Jalasa 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 Duduk Nanti saya akan duduk disini Dua orang ini Itu Umar dan bapaknya Umar dan bapaknya Duduk Fi Ma'adaini Muttajawi Ra'ini Ma'ad artinya Kursi Ma'ad artinya Kursi Kalau kursi itu satu Biasanya Kursi di kelas Sebagainya Itu kursi Kursi Tapi kalau Ma'ad Itu biasanya Memancang Kalau ada di taman Yang ada di Haltebus Itu namanya Ma'ad Jadi kata Kau ada Kau ada di duduk Ma'ad Makannya Berduduk Jadi Ma'adaini Dua kursi Mereka berdua Duduk di dua kursi Yang Muttajawi Ra'ini Yang Bersebelahan Muttajawi Muttajawi Ra'ini Bantu bayangkan saja Kursi di Apa namanya Di kereta api Seperti apa Muttajawi Ra'ini Artinya Muttajanibai Ini Bersebelahan Berdampingan Atau Bersebelahan Walamma Nazalar Ra'kibani Lada Ni Kana Yajrisani Ama Mahuma Jadi Muttajawi Ra'ini Bukan Bersebelahan Berhadapan Walamma Nazar Dan Tadkala Turun Dua Penumpang Yang Tadinya Duduk Di Jelisani Ama Mahuma Di Depan Umar Dan Bapaknya Rafa'a Umaru Rijlaihi Gambarnya Di sini Jadi Umar Dan Bapaknya Kemudian Di depan Ini Tadi Ada Dua Orang Yang Duduk Di Sini Ketika Dua Orang Sudah Turun Sampai Di Tujuannya Sedangkan Mereka Berdua Belum Umar Mengangkat Kakinya Mungkin Pegel Kali Yang Angkat Kakinya Kedepan Dekat Sini Depannya Rafa'a Umaru Rijlaihi Rafa'a Mengangkat Rijlaihi Kakinya Kedua Kakinya Dan Dia Meletakkan Telapak Kakinya Rijlun Itu Kaki Dari Lutut Telapak Kaki Itu Dari Mata Kaki Ke Bawah Dan Dia Meletakkan Telapak Kakinya Ala Ahadi Al Mak'adaini Di Salah Satu Dari Dua Tempat Duduk Tadi Selonjur Gitu Dan Bapak Yang Melihat Perbuatan Umar Tadi Kemudian Bapak Bapak Ingin Mengajarkan Kepada Umar Ada Yang Baik Bapak Mengatakan Ya Ya Umar Aku Melihat Engkau Aro Yuri Apa Nama Ro'ayaro 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 Fimudrinya Ana Aro Aku Melihat Engkau Meletakkan Kedua Gakimu Dan Di Kedua Gakimu Fihima Hima Maksudnya Kodam Kembalinya Ke Kakinya Dan Di Kakimu Ada Al-Hiza Al-Hiza Artinya Sepatu Kamu Angkat Kaki Sedangkan Sepatu Masih Terpasang Al-Al-Mak'ad Lari Amal Maka Ke Atas Tempat Duduk Yang Ada Di Hadapan Dan Engkau Sendiri Tahu Bahawasanya Maqa'id Al-Kitar Maqa'id Ini Jama' Dari Maqa'id Tadi Ini Mufrat Nya Ini Jama' Dan Engkau Tahu Bahawasanya Tempat Tempat Duduk Di Kereta Api Duduk Di Atasnya Itu Orang Safar Para Musafir Laki-laki Mumpun Perempuan Sekarang Kita Yang Duduk Ini Nanti Setelah Turun Ada Orang Lagi Duduk Begitu Seterusnya Dan Engkau Dengan Perbuatan Ini Sungguh Engkau Hanya Memikirkan Fakar Memikirkan Engkau Hanya Memikirkan Roh Hatika Roh Hatinya Kesenangan Keperluan Engkau Hanya Memikirkan Kesenangan 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 Katakanlah Kedua Kakimu Ke atas Tanah Maksudnya Ke lantai Dan Tinggalkanlah Tempat Duduk Kosong Kosong Bersih Liman Bagi Biarkan Tempat Duduk Kosong Dan Bersih Bagi Orang Yang Ingin Atau Yang Mau Duduk Disana Dari Kalangan Para Penumpang Dan Tahuilah Bahwasanya Manusia Yang Muhazzab Muhazzab Artinya Muadab Beradab Tahuilah Bahwasanya Manusia Yang Beradab Orang Beradab Tidak Akan Memudratkan Orang Yang Safar Bersamanya Temannya Se Perjalanan Orang Yang Safir Bersama Dia Tidak Akan Menzuliminya Dan Dia Tidak Melakukan Hal-Hal Yang Menyempitkan Menyempitkan Mereka Maksudnya Menyempitkan Disini Mengganggu Mengganggu Membuat Mereka Kesal Sebagainya Tidak Fala Fala Yiftah Nafidata Orang Yang Beradab Itu Dia Tidak Membuka Jendela Aoyuk Filuha Atau Menutupnya Illa Iza Azina Lahu Jaruhu Kecuali Azina Diberi Izin Diizinkan Diizinkan Oleh Tetangganya Jadi Kalau Kita Lagi Duduk Di Bis Sebagainya Ingin Buka Jendela Kita Izin Dulu Ke Orang Yang Ada Sebelah Kita Boleh Tidak Kita Buka Jendela Siapa Tau Dia Sedang Kedinginan Sebagainya Orang Yang Beradab Seperti Itu Dia Minta Izin Tidak Mengangkat Suaranya Tidak Ngomong Keras Keras Misalkan Karena Mungkin Dia Kecapekan Sebagainya Butuh Isirahat Kalau Dia Mendapati Ada Penumpang Yang Sakit Taruh Kamaka Nah Lahu Dia Tinggalkan Tempat Duduknya Dia Jadi Safi Dia Tinggalkan Tempat Duduknya Untuk Orang Yang Sakit Tadi Agar Dia Bisa Duduk Disana Mengutamakan Orang Yang Orang Yang Sakit Inilah Perbuatan Orang Orang Yang Beradab Orang Yang 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 Baik Yang Seperti Ini Kita Kembali Ke Kelima Terjadi Mutejawir Berdampingan Atau Berhadapan Perhadapan Disini Al-Muhadza Beratinya Orang Yang Beradab Orang Beradab Kemudian Menyempitkan Daya Beratinya Sempit Membuat Sempit Membuat Sempit Hati Orang Beratinya Membuat Kesal Baik Sudah Langsung Kita Masuk Ke Pembahasan Kita Yaitu Al-Mufrad Wal-Musana Wal-Jamah Kita Bahas Pembagian Isim Berdasarkan Judul Bapin Adalah Pembagian Isim Berdasarkan Jumlahnya Disim Dibagi Berdasarkan Macem Berdasarkan Jenis Kelamin Kemarin Sudah Sekarang Berdasarkan Jumlahnya Mufrad Mesana Dan Jama Mufrad Artinya Tunggal Satu Kalau Hanya Satu Kita Mufrad Mufrad Lebih dari Lebih dari Tiga Tiga Dan Seterusnya Itu Mufrad Mufrad Dari kata Ifrad Mengatakan Pengertian Tauhid Apa Menjadikan Mufrad Jadikan Allah Tunggal Satu Satunya Dan Musanah Dari kata Isnan Yang Diduakan Jadi Dia Hanya Dua Jadi Tadinya Satu Tambah Lagi Satu Jadinya Dua Wal Jama Jama Yang Dikumpulkan Yang Dikumpulkan Makanya Lebih dari Tiga Tiga Empat Lima Dikumpulkan Dikumpulkan Kita Masuk Ke Contoh Disini Safar Omar Bilkitor Kalimat Disini Kita Ambil Teks Tadi Safar Omar Bilkitor Isim Yang Kita Ambil Contoh Disini Adalah Omar Omar Ini Berapa Orang Sebabnya Apa Yadullu Ala Wahidin Karena Dia Isim Yang Menunjukkan Atas Satu Orang Disini Kalau Kita Artikan Omar Safar Dengan Kereta Api Berapa Omar Yang Safar Satu Satu Orang Laki-laki Namanya Umar Kemudian Yang Kedua Dia Tidak Membuka Jendela Isim Nafidah Berapa Jendela Yang Dibuka Disini Hanya Satu Maka Disini Mufraud Bedanya Yadullu Kalau Tadi Wahidin Wahidin Karena Umar Mudakar Wahidatin Muannas Karena Nafidah Baik Itu Yang Mufraud Jadi Boleh Kita Katakan Ini Mufraud Ini Mufraudah Boleh Tapi Secara Umum Mufraud Sama Dan Yang Ketiga Nazal Rokibani Rokibani Dua Penumpang Dua Penumpang Berarti Maknanya Dua Musanna Berarti Yadullu Ala Isnin Maka Cara Menentukan Mufraud Musanna Dajama Yang Paling Pertama Itu Dari Makna Yang Paling Bagus Itu Dari Maknanya Kalau Emang Tahu Arti Mufraudah Kemudian Yang Keempat Wawak Doa Kodamai Kodamai Dua Kakinya Asalnya Kodamain Kodamaini Ditambah Hi Tapi Karena Sebagai Modob Jadi Nun Harus Di Hapus Jadinya Kodamai Kodamai Ini Menunjukkan Atas Dua Maka Dia Musanna Isnataini Jadi Bedanya Dia Isnaini Sama Isnataini Isnani Itu Buat Laki-laki Ada Dua Benda Laki-laki Kita Katakan Isnaini Kalau Ada Dua Benda Perempuan Kita Katakan Isnataini Itu Aja Bedanya Kenapa Kodam Di Hukumi Muhannas Tidak Ada Tawar Butuh Di Sini Ini Kembali Ke Benda Yang Berpasangan Pasangan Itu Hukumi Muhannas Karena Kaki Ada Sepasang Maka Dih Hukumi Muhannas Baik Nomor Lima Maqaid Al-kitar Maqaid Itu Jama Tempat Duduk Tempat Tempat Duduk Itu Jama Kenapa Dia Menunjukkan Atas Lebih Dari Dua Kenapa Aksara Disini Menunjukkan Atas Lebih Dari Dua Kursi Kursi Ada Berapa Kursi Disitu Banyak Terhitung Jadi Kalau Lebih Dari Dua Kita Katakan Jama Ini Juga Sama Orang Yang Safar Para Musafir Lebih Dari Dua Musafirat Juga Begitu Musafirat Menas Istanah Tampang Insya Insya Allah Sudah Faham Ini Baik Kita Masuk Ke Al-Qa'idah Al-Ismu Salah Satuan Wa'id Istim Itu Kalau Berdasarkan Jumlahnya Kita Menjadi Tiga Jenis Yang Pertama Al-Ismu Mufrad Intinya Dia Menunjukkan Satu Laki Laki Ataupun Orang Keluar Kemudian Al-Musanna Itu Satu Kata Satu Kata Benda Ingat Mufrad Musanna Jama Itu Hanya Ada Di Kata Benda Karena Ini Pembergian Kata Benda Jadi Tidak Ada Nanti Ya Zahabani Ya Kita Katakan Fiil Musanna Tidak Ada Fiil Musanna Ya Ini Sering Kita Dapati Yang Gini Salah Memahami Seperti Ini Padahal Dasar Sekali Ya Nambahkan Fiil Jama Tidak 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 Jadi Yang Bisa Dijadikan Mufrad Musanna Dan Jama Itu Hanya Isim Saja Karena Pengertian Musanna Itu Isim Yang Menunjukkan Atas Dua Benda Laki Ataupun Perempuan Bagaimana Cara Menunjukkannya Biziadati Alifin Dengan Ziyadah Ziyadatnya Menambah Ziyadatnya Menambah Dengan Menambah Alif Wanunin Menambahkan Alif dan Nun Di akhir katanya Kitabun Beri kitabani Dan seterusnya Atau Ya In Maptuhin Atau Menambahkan Ya Maptuh Ya In Maptuhin Makob Laha Kita Tambahkan Ya 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 Sukun Tapi Maptuh Makob Laha Dan Harokat Sebelum Ya Itu Harus Maptuh Ini bukan Ya Yang Maptuh Maptuh Makob Laha Dia kembali Yang ke depan Maptuhin Makob Laha Dia harus Fathah Huruf sebelumnya Wanunin Tambahkan Nun juga Mislu Arroqibani Arroqibani Ini apa Ziyadati Alifin Wa Nunin Au Arroqibaini Kalau ini Apa Ziyadati Yain Wa Wanunin Tambahkan Ya Dan Ya Dan Nun Tapi bedanya Dia dengan Jamak Mudakar Salim Itu Huruf sebelum Ya Sukun Itu harus Fathah Ini bedanya Musafiroini Sama Musafirina Bedanya Dimana Bedanya Di harokat Sebelum Sebelum Ya Itulah Kalau kita Mengatakan Musana Itu dengan Menambahkan Alif dan Nun Atau Ya Dan Nun Itu Kurang tepat Sebenarnya Kita katakan Musana Itu Dengan Menambahkan Alif dan Nun Atau Ya Dan Nun Dan Sebelum Ya Harus Maftuh Ini intinya Harus Maftuh Artinya Berharokat Fathah Karena Kalau kita Tambahkan Ya Dan Nun Saja Berarti Dia Bisa Jadi Jawa Udah Salif Nanti Nah Jelas Maksudnya Ya Al-Qadamah Ini Jadi Musana Itu Bisa Dua Bentuk Ini Rokibah Ini Atau Rokibah Ini Bisa Pakai Ini Atau Yang Ini Nanti Kita Pelajari Di Tanda Irop Nanti Kapan Pakai Yang Pertama Pakai Yang Kedua Jadi Jadi Artinya Sama Dua Orang Rokib Dua Orang Rokib Artinya Wahya Nantuh Dabunun Musana Dan Terkadang Dihapus Nun Musana Tadi Terkadang Nun Ini Dihapus Contohnya Kodamai Asal Katanya Kodamaini Ini Asal Katanya Kodamaini Bersambung Dengan Domir Hwa Kodamai Kedua Kakinya Dia Kaki Lihat Saya Rasul Talib Zalika Bintafsil Bimustawah Sa'lis Nanti Di Mustawah Kita Mustawah Sa'lis Akan Dibaca Pembahasan Terperinci Tentang Untuk Menurut Penilai Baik Kemudian Yang Jim Al-Jama' Wah Wasmun Yadullu Ala Adadin Yazid Wa Al-Asnain Yaitu Satu Kata Benda Menunjukkan Atas Jumlah Lebih Dari Dua Contohnya Maqa'id Al-Musafirun Al-Musafirat Baik Masuk Kata Daribat Buat Rubah Menjadi Menjadi Apa Namanya Musanna Ya Contohnya Al-Bab Kabirun Ingat Ini Bentuknya Waktadah Khabar Jadi Jawaban Antum Jangan Tambahkan Alif Lam Disini Kalau Antum Batakan Al-Kabiru Berarti Sipah Musub Jadinya Sipah Mausub Dikatakan Kalimat Sempurna Masih Butuh Kalimat Lanjutan Lagi Menghilangkan Alif Lam Jadinya Muttada Khabar Karena Muttada Dan Khabar Itu Tidak Harus Memiliki Kesamaan Dari Segi Ma'rifah Dan Nakiroh Kalau Muttada Itu Memang Harus Ma'rifah Kalau Khabar Tidak Masalah Al-Bab Kabirun Teruah Menjadi Masana Tambahkan Saja Al-Bab Bani Kabirun Jadi Asalnya Pake Alif Dan Asalnya Pake Alif Dan Jadi Kalau Tidak Ada Huruf Jal Sebelumnya Jangan Ditambahkan Jangan Terubah Jadi Alif Alif Dan Bani Kabirun Asayyarotu Jadi Datun Asayyarotani Jadi Datani Jadi Kalau Asayyarotu Ingat Tamar Butoh Itu Hanya Ada Di Akhir Kata Kalau Dia berada Di Tengah Kata Maka Dia berubah Jadi Tak Maptu H Jadi Dia berubah Jadi Tak Maptu H Nanti Jangan Ditulis Nanti Selah Ada Alif Nggak Berubah Jadi Tak Maptu H Apa Itu Tak Maptu H Tak Tak Yang Terbuka Itu Tak Yang Begini Jadinya Berubah Seperti Ini Berubah Jawabannya Asayyarotani Jadi Datani Alkuryatani Sogirotani Jadi Dekatkan Nanti Seperti Ini Dikerjakan Ya Berubah Yang pertama Kemudian Yang kedua Hawil Al-Isma Ladi Tahtan Khotun Ila Mustana Rubah Jadi Mustana Sama Seperti Contoh Tadi Gosala Abdul Qadir Uzunah Abdul Qadir Mencuci Uzunah Satu Telinganya Uzun Bagaimana Kalau Yang Dicuci Keduanya Kiri Dan Kanan Abdul Qadir Mencuci Uzunah Jadinya Uzunah Jadi Kalau Satu Saja Kita Katakan Uzunun Kalau Dua Kita Katakan Uzunah Ini Uzunah Ini Ditambah Domir Huwa Jadinya Uzunah Nih Nunnya Harus Dihapus Nun Yang terakhir Terus Dihapus Nih Sananya Ini Asalnya Uzunah Ditambah Domir Huwa Uzunah Jadinya Kenapa Uzunah Nih Kalau Uzunah Nih Nih Nggak Disini Karena Dia Sebagai Objek Disini Jadi Kata-kata Yang Dia Sebagai Objek Jadi Ubah Ubah Jadi Uzunah Ini Jadi Kalau Pake Objek Dia Dengan Ya Jadi Jadi Pakainya Uzunah Bukan Uzunah Jelas Jadi Uzunah Ini Naga Salah Itu Fi'il Abdul Qadir Fa'il Uzunah Ini Of All Dia Menusuk Dunia Nomor Satu Ini Satu Tangan Kalau Dua Tangan Bagaimana Bagaimana Nanti Disitu Silahkan Dilanjutkan Yang Kedua Saya Dilanjutkan Nanti Pahami Dulu Perintahnya Ya Ini Diubah Tanya Yang Bukis Bawah Baik Nanti Yang Selanjutnya Yang Ketiga Rubah Setiap Isi Mendidias Bawahi Berubah Menjadi Simjama Sa'aratis Sehiyaratu Satu Mobil Ada Satu Mobil Lewat Atau Sedang Berjalan Sekarang Bagaimana Kalau Ada Banyak Mobil Kadir Rubah Menjadi Jamah Mu'ana Salim Kenapa Menjadi Jamah Mu'ana Salim Karena Disini Jamah Bentuknya Mu'ana Mu'ana Semuanya Bentuknya Mu'ana Semua Kemudian Yang Keempat Sama Rubah Jamah Juga Hanya Bedanya Ini Jamah Mu'ana Salim Karena Ini Bentuknya Bedakar Semua Insya Allah Bisa Kemudian Batin Yang Kelima Ini Isi Dengan Isim Yang Sesuai Isim Antum Bikin Bikin Sendiri Saja Sesuai Mutajah Wira Ini Dua Benda Berhadapan Apa Benda Itu Disini Jadi Pakai Musana Disini Dan Dia Mau Tata Tata Niat Mau Benda Harus Pakai Lampet Tata Lama Ketik Titik Ketiran Fatoh Yakoh Al Musafir Ma'ah Humah Disini Ketikan Domirnya Berarti Failnya Disini Harus Domir Humah Juga Kemudian Yang Ketiga Va'as Ra'u As Ra'u Demirnya Hum Berarti Disini Jama Ini Juga Sama Layut Yiku Berarti Disini Domir Hum Yajlisu Film Aqo Idul Khaliyah Yajlisu Demirnya Hua Berarti Disini Harus Memfat Kemudian Latihan Yang Keenam Ini Penting Ini Ini Gak Usah Dibuat Jumlah Hufidah Pugasnya Apa Dijama Setiap Kata 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 Ini Tadkira Jamah Apa Bisa Jamah Jumlah Taksir Bisa Jamah Jamah Salim Silahkan Tulis Jamah Nanti Tulis Jamah Tidak Perlu Dibuatkan Kalimat Jumlah Hufidah Baik Itu Pelajaran Yang Ketujuh InsyaAllah Kita Nginjikan Di Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh